Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher ini adalah Cardus Vivo Y91C dan ini adalah Handphone Vivo Y91C kemudian kasusnya Handphone Vivo ini lupa akun Google nya setelah kita lakukan flash ulang ataupun reset ke pengaturan pabrik via recovery mode ternyata Handphone ini tidak bisa masuk ke tampilan menu dan malah ada tampilan notifikasi belum masuk seperti ini untuk menggunakan ponsel ini terlebih dahulu Anda harus masuk ke akun Google pemilik yang digunakan di ponsel ini saat terakhir kali disetel ulang karena belum melakukannya Anda harus menyiapkan ponsel lagi ketika kita klik siapkan ponsel akan kembali ke tampilan welcome screen dari Vivo di tampilan selamat datang dan sekarang kita akan coba untuk setup tetapi kita akan gunakan jaringan internet kita gunakan Wifi saja agar Handphone terhubung ke internet kemudian setelah Handphone terhubung ke jaringan Wifi dan mendapatkan koneksi internet kita akan coba untuk melanjutkan setupnya pada tampilan ini kita pilih jangan salin kemudian kita tunggu loadingnya memeriksa pembaruan, memeriksa info dan ada tampilan masukkan kata sandi layar kunci di kasus awal kita lupa pola untuk buka kunci layarnya jadi untuk masuk tanpa menggunakan pola kita bisa gunakan menu di bagian atas pola ini ada tulisan gunakan akun Google saya jika kita klik menu gunakan akun Google saya ini handphone akan berubah tampilan menjadi verifikasi akun anda seperti ini dan inilah masalah kita sebenarnya handphone ini lupa akun Google nya kita tidak bisa login disini karena akun Google yang sebelumnya singkron dengan handphone ini lupa karena itu handphone tidak bisa di setup sampai ke tampilan menu sekarang kita akan coba untuk membaipas tampilan verifikasi akun anda ini atau yang populer dengan sebutan FRP kita kembali dulu ke bagian connect ke jaringan wifi kita kembali lagi ke halaman connect jaringan wifi seperti ini kemudian handphone ini terkoneksi dengan wifi ya tadi sekarang kita akan putuskan sambungannya ke wifi kita pilih lupakan jaringan aja kemudian kita pilih salah satu jaringan wifi lagi tetapi tidak kita konekkan ke jaringan wifi cukup kita klik salah satu SSID atau wifi yang muncul disini kemudian pada kolom kata sandi atau passwordnya jangan kita ketikkan sandi wifi nya kita klik tampilkan sandi kemudian kita ketikkan url www.google.com kalau sudah diketikkan kita blok tekan dan tahan tulisan google.com ini sampai muncul tiga menu di atasnya dan kita pilih menu pencarian web yang paling kanan sendiri oke langsung ya kita sentuh aja di pencarian web akan muncul tampilan browser seperti ini dan di bagian bawahnya ada keterangan tidak dapat menyambung ke jaringan kita pilih menu yang tulisannya warna biru di sebelah kanan ada atur jaringan kita klik aja dan secara otomatis akan muncul menu pengaturan dari handphone vivo Y91C ini kemudian kita cari menu wajah dan kata sandi kita klik menu ini dan disini kita pilih kunci layar kita akan membuat kunci layar baru untuk handphone ini silahkan pilih yang paling mudah bisa pola atau apapun disini kita pilih pola aja jika memilih membuat pola maka kita gambarkan pola yang mudah saja disini kita gambarkan pola L besar dari ujung kanan atas ke ujung kanan bawah kemudian atur pertanyaan keamanan kita cari jawaban atau pilih jawaban atau tulis jawaban yang mudah aja kemudian kalau jawaban keamanan sudah kita tuliskan kita klik selesai di pojok kanan atas kemudian kita bisa kembali lagi kemudian kita kembali lagi dan kita kembali lagi ke bagian atur jaringan sampai disini kita klik batal untuk password dari SSID atau wifi nya dan sekarang kita akan menyambungkan lagi handphone ini ke internet via wifi kali ini kita masukkan password wifi yang betul agar handphone bisa terkoneksi ke jaringan wifi dan mendapatkan koneksi internet kemudian kalau sudah terhubung ke jaringan wifi kita klik berikutnya di bagian bawah kemudian pindah data dari kita pilih jangan salin kita tunggu sebentar masih loading memeriksa pembaruan memeriksa info dan disini ada pilihan masukkan katasan di layar kunci tadi kita sudah memilih pola kita sudah menggambar pola dan kita gambarkan pola yang tadi kita buat di tampilan ini tadi kita buat pola L besar ya tinggal kita gambarkan aja disini kemudian akan otomatis terbuka ada loading memeriksa info kita tunggu sebentar kemudian login akun google bisa kita lewati dulu aja klik menu lewati di sebelah kiri bawah kemudian kita lewati sekarang kemudian kita next lagi kemudian kita lewati untuk wajah dan kata sandi kita klik berikutnya kemudian lewati untuk impor data dan gunakan sekarang handphone akan langsung masuk ke tampilan menu seperti ini akan tetapi handphone ini masih memiliki pola buka kunci layar kita harus menghilangkan pola tersebut sebelum handphone kita kembalikan ke user untuk polanya masih sama dengan yang tadi kita buat kemudian untuk menghilangkan polanya kita masuk ke pengaturan kemudian kita cari menu wajah dan kata sandi kemudian untuk kunci layarnya kita gambarkan polanya kemudian kita pilih tidak ada atau geser bebas ya salah satu tidak ada atau geser kalau sudah pola tidak ada sekarang handphone siap kita kembalikan ke usernya sebelumnya pastikan dulu kondisi handphone aman tidak bermasalah kalau ternyata handphone bermasalah silahkan kembalikan ke kasus awal dan cancel aja servisnya yang penting kita tidak terkena masalah hukum tentunya terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat ingat tetap jaga harga servisan akhir kata dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tentu saja mantap jiwa dan jadi nota selamat menikmati